selamat menikmati Kita akan bersama-sama mencoba mengeksplor GeoGebra dulu. Nanti kita coba sama-sama. Sama-sama Bapak Ibu lakukan di laptopnya masing-masing, lalu di akunnya masing-masing. Nanti kita coba lihat masing-masing masuk ke yang sudah dibuat tersebut. Nah pada hari ini kegiatannya saya akan pilihkan satu adalah tentang mungkin program linier. Jadi kan saya share screen dulu. Jadi sekarang kita bersama-sama ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai desider pembelajaran, kita mau mendesain sesuatu tentang program linier. Nanti kita akan lihat apa sih tujuan kita, apa tools yang bisa kita manfaatkan dengan GeoGebra ini. Yang pertama saya share GeoGebra dulu. Oke. 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 Nanti saya foto dulu ini ya. Ini saya push dulu semua. Jadi ini yang sudah jadi. Kita akan membuat ini bersama-sama. Nah pertama, saya mau buat aja kira-kira. Tidakkan kalau di program linier itu. Tidakkan kalau di program linier itu. Ada yang lagi di mobil. Jadi agaknya. Iya, semuanya kalah terdengar ya Pak. Oke, ada kelihatan GeoGebra-nya Bapak Ibu. Iya, nampak Pak. Iya, nampak Pak. Nah ini. Berarti ini yang tidak online-nya bukan Pak? Iya, ini yang tidak online-nya dulu. Nanti kita akan masukkan kegiatan kita ini secara online. Iya Pak. Sekarang kita lihat matematikanya dibalik ini apa. Jadi artinya dalam mendesain sesuatu, tentu Bapak Ibu sudah punya tujuannya apa? Apa yang pengen dilihat? Ya, pengetahuan apa yang pengen didapatkan oleh siswanya ketika dia melakukan suatu eksplorasi. Nah sekarang saya kasih satu contoh permasalahan. dan permasalahan ini nanti akan kita susun bersama. Tentu Bapak Ibu punya, oh idenya mungkin bergadar kalau kita tambah ini dulu. Bergadar kita tambah ini dulu. Jadi kita bisa tambahkan di GeoGebra Classroom-nya. Sekarang matematikanya dulu Bapak Ibu. Topiknya adalah program linier. Program linier ini, Bapak Ibu apa yang menarik dari program linier ini jika ditampilkan secara geometri? Atau apa saja yang ada di program linier ini dulu? Tentu Bapak Ibu? Model matematikanya. Ya, matematikanya. Ya, matematikanya itu apa Bapak Ibu Tefi? Ada pertidaksamaan. Oke, ada beberapa pertidaksamaan. Lalu apa lagi? Ada fungsi kendalanya Pak. Ah ya, pertidaksamaannya itu yang menyebabkan satu fungsi kendala. Ada daerah penyelesaian lalu. Fungsi objektif. Ah, ada fungsi objektif. Benar Bapak Ibu. Batas-batas nilainya. Iya, jadi fungsi kendala itu nanti ada batas-batas nilainya yang membuat suatu himpunan daerah penyelesaian yang memenuhi semua fungsi kendala tersebut. Nah, berarti tadi ada tiga. Ada fungsi kendala. Ada daerahnya. Ada fungsi tujuannya. Ya, fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Kira-kira dalam tujuan itu apa yang dicari, Bapak Ibu? Maksimum atau minimum. Ah, oke. Pilihannya ada dua. Maksimum atau minimum. Nah, sekarang dari kegiatan ini, kira-kira apa yang kalau seandainya kita tampilkan secara geometri, bagian apa saja yang pengetahuan apa saja, yang hak baiknya itu diketahui oleh siswa? Apa matematikanya? Menggambar garis lurus. Ya, Bu Divi? Cara menggambar garis lurus. Oke, pertama cara melukiskannya dalam suatu sistem koordinat cara menggambarnya. Oke, apa lagi, Bu? Itu saja? Tentukan daerah penyelesaian. Oke, harus tahu dulu daerahnya. Ya, tahu dulu menentukan daerah penyelesaiannya. Apa lagi, Bu? Itu yang diinginkan. Potong. Menentukan titik pojok. Oke, menentukan titik pojok. Kira-kira untuk apa titik pojok itu, Bu? Menentukan nilai minimum. Hah? Menentukan nilai minimum. Optimum, Pak. Ya, menentukan nilai maksimum-minimum. Bagaimana caranya itu, Bu? Tadi kan, Bu, bilang. Dengan titik pojok, ya? Apa, Bu Miri? Bisa dengan garis selitik atau bisa dengan metode uji titik pojok. Oke, metode uji titik pojok. Nah, sekarang kita sudah tahu ya. Maka kalau secara geometri, kira-kira kalau secara geometri, berarti Ibu sudah dapat tadi ada pusat tujuan yang mau dimaksimumkan dan minimum. Ada daerah kendala. Lalu ada titik pojok. Ya. Untuk mendapatkan pengecekan dengan maksimum dan untuk mengetahui di mana nilai maksimum dan nilai minimum dari pusat tujuan yang diberikan. Nah, kalau secara geometri, apa artinya itu, Bapak-Ibu? Apa artinya itu, Bapak-Ibu? Jadi kita harus punya dulu tujuan. Kita mau, siswa kita itu mau mendapatkan apa dari kegiatan yang kita tuju. Kalau secara geometri, apa itu, Bapak-Ibu? Apa, Pak? Mohon maaf, Pak Bergabung. Iya, silahkan. Bu, Pak, ini. Nahirio, Pak. Oh, iya, Bu, Nahirio, silahkan. Jadi kan, jadi di program linear ini ada fungsi kendala, ada daerah-daerah himpunan yang memenuhi semua fungsi kendala, lalu ada fungsi tujuan yang dimaksimumkan dan diminumkan. Nah, kalau secara geometri kan nanti menggambar mana daerah dari fungsi kendala itu adalah suatu hal yang perlu diketahui oleh siswa. Lalu ada fungsi tujuan. Nah, sekarang secara geometri, apa yang menarik dari fungsi tujuan ini, Bapak-Ibu? Yang ingin kita jadikan tujuan aktivitas kita pada hari ini? Daerah penyelesaiannya yang arsirnya paling banyak. Oke, itu yang pertama. Oke, nah. Kalau seandainya nih, saya cek nih, kucing cerita-cerita konkret nih. Ini ada tiga nih, Bapak-Ibu. Ada daerah pertama. Oh, yang A nya mana nih? Oh ya, ini yang A. Ada daerah A. Ada daerah B. Ada daerah C. Ya, berarti ini adalah fungsi kendala. Kalau nanti ini geberanya. Kita akan mau pastikan dulu tujuan kita apa nih. Ini daerah A. Ini. Jadi kalau kita lihat di geberanya. Ini ya, tuh. Jadi ini inequality A. Ini pertidak samat A. Ini daerahnya. Ini daerah B nya. Ini Y ya. Ini. Mau saya. Inequality B. Daerah B. Daerah C. Tersama tujuh. Nah, ini. Inequality C. Berarti daerahnya kan ini ya, Bu ya. Yang ini yang inequality A, B, dan C. Bukan ya, Bapak-Ibu ya? Ya. Nah, sekarang fungsi tujuannya ini seandainya nih. Tujuannya itu misalnya FX,Y. Ini 9X tambah 7Y. 9X tambah 7Y. Pada min 6. Ya, oke. Ini min 6 disini, Bu. Ini karena ini, Bu. Oke. Jadi ini min 6 itu. Oke. Kalau. Ini sama dengan 0. Sekarang. Di sana berarti. Di fungsi tujuan itu kan adalah FX,Y. Suatu persamaan. Ya. Ketika dia sama dengan 0, berarti nilai fungsi tujuan itu sama dengan 0. Betul ya, Bapak-Ibu? Ya. Ya. Yang maksimum dan minimumnya berarti kan ditentukan oleh nilai fungsi FX,Y. Betul, Bapak-Ibu ya? Ya. Ya. Berarti sesungguhnya secara geometri, apa sesungguhnya yang kita cari nih, Bapak-Ibu? Ini saya geser nih. Garis singgung. Garis singgung berarti kan. Tadi-tadi ada daerah, Bapak-Ibu. Ada daerah tiga. Daerah ketiganya. Ini dia daerahnya, Ibu ya. Ini yang diarsir sebal ini. Kelihatan, Bapak-Ibu? Ya. Ya, ini daerah-daerahnya. Secara geometri, apa matematikanya itu yang penting, yang perlu anda itu tahu gitu. Nih, saya lihat nih. Ini fungsi tujuan. Tadi saya sudah sebutkan satu bahwa, kalau fungsi tujuan itu nilai. Kalau ditanya nilai maksimum ketika disubstitusi X dan Y-nya, mana yang memberikan nilai paling besar? Kan ini kan punya apa, Ibu? Ya. Kalau diberikan nilai, ditanya nilai minimum, kalau disubstitusikan X dan Y-nya, mana yang memberikan nilai paling kecil? Paling kecil. Kan begitu. Nah, masalah program linear ini ada masalahnya, ya, ada matematikanya, ada pula suatu daerah penjelasannya yang tidak punya nilai paling besarnya. Ada ya, Bapak-Ibu? Ada. Yang paling jauh dari sumbu X. Ya, ada juga masalahnya tidak punya nilai paling kecilnya. Ya. Gradien. Yang dua. Tentu gradien. Sekarang kalau saya tanya ini, Bapak-Ibu. Kalau seandainya, contoh ya, Bapak-Ibu. Kalau seandainya inequality-nya yang A ini saja, X antara 2 dan 6, fungsi kendala saya adalah FX-nya 9X tambah 7G. Saya tanya ke Bapak-Ibu berapa nilai maksimumnya. 3 dan 6, eh, 5 dan 4. Betul, Bapak-Ibu, 5 dan 4. Saya pastikan, oke. Saya hapus nih, biar kita kelihatan nih. Oke. Ini dia. Ini fungsi kendala saya, X berada di antara 2 dan 6. Ini fungsi tujuan saya, 9X tambah 7G, Bapak-Ibu. Sekarang pertanyaannya, berapa nilai maksimumnya? Berapa nilai yang bisa diberikan oleh fungsi tujuan dan berapa nilai minimum yang bisa diberikan oleh fungsi tujuan? 5, 4. 5, 4 dan 18 gitu, Bapak? 5, 4. Eh, bukan. 3, 6 tambah 14. Eh, 3, 6 tambah 14. 4, 6, 50. 50? 50? Kenapa 50, Bapak? Kalau digeser, garisnya sepertinya dia menyinggung di koordinat 4,2. Nih. Nih, Bu. Ini 105 lepas, masih 100 menyinggung. Ini saya geser, ya, Bu. Nih, saya perlu kecil, ya, Nih. Oh, bukan, ya? Nah, nih. Nah, ini sampai segini ya, masih ada juga. Lebih-lebih besar, nih. 200, ya, lebih besar, ya, Bu. Ini minah. Ada maksimum dan minimumnya, Bu. Tidak. 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 Kenapa tidak ada, Bu? Nah, terus saya tanya begini. Kenapa tidak ada? Karena fungsi kendalanya baru satu, bukan? Hah? Iya, Bu, fungsi kendalanya. Karena fungsi kendala baru satu, itu? Karena daerahnya tidak terbatas, gitu. Karena? Karena dia menjajar sumbu X. Karena dia sejajar sumbu X. Kenapa dia sejajar sumbu X menyebabkan dia tak bisa diketahui maksimum dan minimumnya, Bapak, Ibu? Kenapa dia sejajar sumbu Y tidak dibatasi? Kenapa dia sejajar sumbu Y? Ah, oke. Jadi masalahnya, Kenapa dia sejajar sumbu Y? Iya. Oke, Bu. Jadi, kalau seandainya, sekarang kalau seandainya, Bapak, Ibu, tidak ada kan nilai minimumnya, kalau ini fungsi tujuan kita, ini garisnya fungsi tujuannya ini, Bu. Artinya dia bisa memberikan nilainya nol. Kapan dia nilainya nol? Nih, di saat X-nya segini, atau saat X-nya segini? Itu nol nilainya. Saya ambil titiknya, Bu. Oke, kita ambil titik potongnya intersectnya. Kita cek. Coba cek. Jadi, untuk satu bagian kecil ini saja, kita bisa bikin aktivitas. Sudah, ya. Ini, saya klik ini. Saya klik ini. Intersect. Oh, ini tidak garis, ya. Undefined, ya. Oh, Bapak, Ibu. Banyak intersectnya. Jadi, undefined, ya. Oke, kalau kita lihat, kita zoomkan. Di sini titiknya, ya, Bu, ya. Ini. Sekitar X-nya. Kalau X-nya 2, Y-nya sekitar min 2, ya, nol, ya. Ya, Bu? Iya. Ya, di sini. Atau di sini. Y-nya sekitar... Min 2, 3. Oke. Jadi, sebenarnya apa yang menyebabkan dia tidak punya maksimum dan minimum, Bu? Oh, nilai Y-nya tidak ada batasnya. Iya. Ah, tuh. Tuh kan, tuh gerak-gerak tuh nilai X-nya tuh. Iya. Tuh kan gerak-gerak dia. Tuh, saya belikan. Gak-gerak dia nih. Saya geser nih. Nah. Apa, Bu, karena nilai Y-nya tidak ada batasnya? Kalau secara geometri, apa maknanya? Ini daerahnya tertutup, betul? Tidak, Bu. Terbuka, ini. Terbuka. Terbuka. Tidak atas unlimited, kebawah. Unlimited juga. Kalau ini garis tujuan kita, dia tidak akan pernah bisa memberikan maksimum dan minimum karena ini terus ke atas. Silahkan diperkecil terus, nih. Coba, ada tidak titik yang terakhir disinggung oleh garis tujuan ini? Tidak. Tidak ada. Nah, berarti, Bapak-Ibu, maksimum dan minimum kalau dihubungkan dengan fungsi kendala, garis fungsi kendala ini, nah, artinya tujuan kita dalam membuat aktivitas, kita ingin anak didik kita itu tahu bahwa yang maksimum itu adalah daerah tertutup terakhir yang dilalui oleh yang tipik ini. Maka nilainya pasti maksimum. Betul enggak seperti itu, Bapak-Ibu, atau saya salah? Setuju, Bapak-Ibu, dengan yang saya sampaikan? Betul. Silahkan lupa, Bapak-Ibu. Setuju. Setuju. Sekarang berarti ini saya sampirkan. Nah, ini daerahnya. Oke. Sudah nampak daerahnya, Bapak-Ibu, saya berbesar kali zoom, kan? Jadi, kita mau membuat seperti ini jadi suatu aktivitas yang membuat siswa itu berpikir. Oke, ini dia. Nah, sekarang, kalau sekarang, Buk, dengan grafik tanpa uji coba secara aljabar, saya sudah gambarkan ini secara geometri betul. Berapa nilai maksimumnya, Buk, saya mau tanya, Buk, dari yang memenuhi ketiga fungsi kendalaan tersebut. Perhatikan, Bapak-Ibu, berapa nilai maksimumnya? Saerahnya ini, Buk, yang dari ketiga kali, ya. Berapa nilai maksimumnya? Oh, terlewat. Aduh, berapa? 61. 61. Berapa nilai minimumnya, Buk? Dua. 18. 18. Artinya apa? Melalui pengawal, jadi tujuan kita adalah kita mau mendapatkan pengetahuan kepada siswa bahwa secara geometri, bahwa secara geometri, nilai maksimum dan minimum dari suatu program linier, itu dipengaruhi oleh daerah himpunan penyelesaian dari fungsi kendala. Berarti supaya ada maksimum dan minimumnya, pastikan dulu fungsi kendala kita, daerahnya tertutup. tertutup. Kalau seadanya ini daerahnya ke bawah, ini ada minimumnya, Buk? Kalau ini ke bawah terus, ini daerahnya ada minimumnya, Buk? Tidak. Tidak ada. Kalau ini di atas, ada maksimumnya, Buk? Tidak. Berarti, jika fungsi kendalanya itu tertutup daerah himpunannya, berarti dia kemungkinan besar akan memiliki nilai maksimum dan minimum tergantung fungsi tujuannya. Tuju, Bapak Ibu? Tuju. Nah, itulah matematika yang mau kita sampaikan ke siswa kita melalui suatu kegiatan dan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang kita mau... Apa pertanyaan yang harus muncul dulu, Bapak Ibu? Ya, Buk. Silahkan, Buk. Halo? Nah, tadi ini. Ini dia kegiatannya. Nah, tentu siswa, kira-kira kan secara aljabar kan penyelesaian yang seperti inilah sesungguhnya yang diselesaikan program linier tersebut secara geometri. Artinya apa? Digambar daerah himpunan penyelesaiannya, perhatikan fungsi kendalanya, mana daerah yang paling terakhir ditemui dan dibuktikan dengan nilai paling tinggi, berarti itulah nilai maksimum. Kalau dia yang paling kecil, yang terakhir dilalui bagian bawahnya, 18, berarti itulah nilai minimum. Sekarang itu goal yang mau kita ciptakan melalui suatu aktivitas jadi artinya kita sudah faham betul secara geometri ada fungsi kendala, fungsi kendala itu kita pastikan jadi Bapak Ibu bisa menguangkan lewat masalah. Contoh, seperti A dan soal tadi, daerah A saja, ada satu kendala. Tanyakan berapa nilai maksimum, berapa nilai minimumnya. Kira-kira siswa Ibu notize tidak. Kan bisa satu aktivitas itu saja yang Bapak Ibu rancang. Jadi aktivitas itu benar-benar tergantung dari tujuan kita. Tujuan kita. Jadi aktivitas yang dirancang benar-benar sangat tergantung dari tujuan. Nah, sekarang kita mau eksplorasi dengan GeoGebra. Jadi saya cekat dulu nih supaya nanti bisa kembali, nanti kita kan mau belajar GeoGebra-nya. Sama matematikanya sudah itu. Oke, Bapak Ibu. Kita coba dulu. Oke, nah saya hapus semuanya. Bapak Ibu sudah buka GeoGebra-nya? Belum, Pak. Silahkan dibuka GeoGebra-nya. Yang secara offline aja, Pak. Ya, yang offline dulu. Kita kan mau nanti menyimpan ini, masukkan ke dalam suatu GeoGebra Classroom nanti, kan begitu. Oke. Silahkan dibuka dulu GeoGebra-nya. Jadi kita sampai-sampai GeoGebra Classroom. 5. Yang 6 gimana, Pak? Yang 6 enggak kayak gini tampilannya, Bu. Saya punya yang 6 cuma, Pak. Oh, iya enggak, Bapak Ibu. Bisa coba aja kalau Sintas. Kalau yang klasik gimana tuh, Pak? GeoGebra ya kalau klasik 5 kayak gini dia, Bu. Oh, iya enggak. GeoGebra itu kan yang klasik itu yang terbaru yang 6. Yang 6 itu ada fitur kalkulatornya. Bedanya. Kalau yang 5 itu enggak ada kalkulator. Jadi biasanya. Yang 6 agak susah makanya. Ya, belum familiar. Saya pun belum familiar, Bu. Bisa makan yang 5. Kalau kayaknya yang 5 ini lebih user-friendly. Makanya GeoGebra-nya pun enggak dihapusnya yang 5. Biasanya kalau orang upgrade itu kan yang terbaru aja yang ada lagi yang lama aja udah diinangkannya. GeoGebra masih menyimpan yang 5-nya. Kayaknya GeoGebra biasa aja, Pak Parit. Masih bisa dipakai, Pak Parit. Masih. Masih kayak gini tampilannya, Bu. Ya, cuma rulernya enggak keluar di mana ambilnya itu, Pak Parit. Mana rulernya, Bu? Ini yang petak-petaknya itu enggak keluar cuma sungguh. eksis ini. Eksis. Klik kanan, Bu. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Ya, sama, Bu. Pakai yang di HP enggak apa-apa, Pak. Pakai di HP agak susah sih ini taknya di HP. Tapi kalau Ibu bisa coba ikuti di HP juga, Pak. Coba aja. Karena ini kita berkesperlasi. Lebih gampang di HP. Oke. Jadi sekarang kegiatan pertama yang mungkin kita bisa seseka dari kegiatan tersebut. Kita mau membuat siswa itu diberikan satu fungsi kendala. seperti yang tadi. Lalu diberikan satu fungsi tujuan. Lalu tanyakan berapakah nilai maksimum dan minimum dari fungsi kendala tersebut. jika ada silahkan tuliskan jika tidak bagaimana alasannya. Kan itu bisa jadi satu kita aja, Bu. Kita boleh sederhana. Tentu kita bikin dulu suatu per tidak sahabat. Jadi X-nya tadi kan X 2. X berada di antara 2 dan 7 nih. Di 2. Alpha ini kecil sama di sini. Saya tulis X. itu dia. Berarti X. Nah, ini X-nya besar dari 2 sudah langsung ditulisnya. Ditambahkan betul-betulnya lagi. Kecil dari 6 tadi ya. Ini dia daerahnya. Ini daerahnya. Ini di semua daerah ini betul di sini X-nya 2 di antara 2 dan 7 kalau titik. Saya taruh titik di sini. selalu X-nya di antara 2 dan 7 di daerah ini. Kan itu artinya ibu ya. X berada di antara 2 dan 7. Di semua daerah yang diarsir ini tak berhingga ke atas, tak berhingga ke bawah. Itu adalah X-nya selalu berada di antara 2 dan 7. sekarang kita sekarang kita mau kasih masalah ke siswanya. Yang tadi kita coba langsung tanyakan. Kan pembelajaran sudah tofiknya program milenier ini. Berapa tadi 9 jadi saya tulis dulu 9 X tambah berapa tadi itu? 7 Y 7 Y 7 Y sama dengan A 7 A langsung kita tekan enter. Perhatikan ibu menarik nih. Kita tulis A dia langsung letakkan garisnya itu di non. Nih 0 Oh sebentar ada keliru saya nih. Oh A yang tadi disebut persamaan B gitu. Supaya jadi seleder. B oke create seleder oke kita create seledernya ini B Berarti ini 9 X tambah 7 Y sama dengan 1 ini di garisnya ini karena B nya 1 Sekarang kita klik disini Bapak Ibu seleder ini klik 2 kali Bukan ada pesan Nah ini minimum ini artinya berapa nilai minimum paling bawah dari seleder ini ini maksimum berapa nilai paling atas dari seleder ini Nah sekarang kita kasih lah mungkin kalau ini menarik kita kasih sampai 100 saja minimum maksimumnya juga sampai 100 increment ini Ibu ini kenaikannya ya Bapak Ibu ya jadi kalau Ibu tulis 1 berarti nanti ketika digeser dia naiknya satu-satu tapi kalau tidak ditulis itu akibatnya terjadi seledernya itu naik 0,0 kalau tidak ditulis nanti pakai desimal ya makasih naik ke satu semua naiknya satu-satu saja nah ini seledernya itu fix random dan posisi jadi kalau fix berarti posisinya nanti tetap di sini tidak bisa ditarik-tarik ya random ini ya suka-suka dia naruh dimana seledernya ini horizontal adalah posisi slidernya jadi kalau saya klik vertical maka ganti dia tegak biasanya dia horizontal nah animation speed nah ini speednya Bapak Ibu jadi kalau di klik animation ini akan jalan otomatis speednya satu tipe perulangannya itu oscillating berbolak-balik atau bisa diganti to naik saja atau turun saja nah ini warna size-nya jadi tipik ini ada ukurannya bisa diganti ukurannya di 5px bisa dinaikkan atau diturunkan ini bisa dikasih warna seledernya kalau mau kasih warna merah itu merah warnanya nah ini line style width ini lebarnya lebarkan 200 ini ketebalannya ya ketebalan ini warna oke ini warna garis line ini warna tipiknya ini atas warna point ini kan point style warna tipiknya ini warna garisnya lalu ada line opacity ya apa yang berubah opacity ini kepadatan kalau sudah settingannya oke maksudnya bu dia otomatis tercipan nah nah apa tunggu paparit mengetikkan equation pertama itu 9x tambah 7y sama dengan apa ditulis paparit tadi saya tulis B bu sama dengan B jadi muncul ada buat slider atau tidak tapi saya pun gak bisa jalan atau memang karena georgebra yang lama atau gimana itu paparit harusnya bisa jalan yang 4 pun bu invalid equation katanya ya jadi polinomial equation in x and y 7x 9x tambah 7y sama dengan A dibuat gak bisa oh ya ya udah pak udah udah pak kasih pak nah ini B nya jadi kita perhatikan 100 kan jadi kita setting 100 ini setting min min 100 nah itu dia nah ini slider ini bisa dibikinkan tombol tombolnya jadi kalau mau ada tombol play ada stopnya bisa dibikinkan tombolnya sebenarnya nah ini tombolnya itu saya surialkan mungkin disini nih ada button nah kalau buttonnya disini misalnya bu oke ini text di buttonnya caption ini misalnya play jadi kalau untuk scriptnya ya start start ya kipi ya start animation animation kurung siku B koma true ini kalau tidak salah bu jadi kalau start animation mulai animasinya dari B nilainya benar kalau kita klik itu maka dia akan mulai klik kita coba test bu nah gerak dia kan bisa dia perhatikan ibu bisa kelihatan itu kalau start tentu dia tidak desktop jadi kata suruh dia bergerak terus nah perhatikan coba karena kita setting oscillating maka dia akan naik turun turun seperti itu nasdata setting tadi slidernya oscillating sekarang kita mau bikin tombol stopnya lagi klik seperti itu klik stop oke maka sintagnya jadi masih start animation jadi S nya kecil A nya besar animation kurung siku tadi karena slidernya B B koma false oke stop oke sudah klik stop berhenti sekarang ini kita bisa posisikan dimana oke ini slidernya bisa kita tarik juga play stop play stop play stop sudah bisa diikuti silahkan gak nampak pak apa gak nampak terlalu ke atas yang play tadi dimana ngambilnya pak play nya oke saya terus Z iya ini ini saya push delete button satu delete button dua delete ini stop animation kalau button membuatnya itu disini bu ada di slider kan ini slider klik pojok bawah ada disini button klik button itu sudah di klik kan sudah oke dia tulisannya disini bu maka kita tulis saya klik itu klik button ini klik di geogra kita maka keluar caption caption itu tulisan di atas button nya itu kalau ini kan oke jadi kalau kita mulai mulai misalnya mulai oke maka perintahnya ini sintaknya sudah diatur bu jadi kita harus seperti star S nya besar terus animation terus kurung siku karena slider nya B maka B comma true tutup kurung siku juga oke lalu tekan oke maka ada tombolnya keluar mulai disiswanya akan klik tombol ini oke mulai ya bu ya oke sudah stop ya kalau di klik ini kan mulai terus dia jalan terus enggak dapat kita klik lagi bikin dia berhenti klik klik disini oke berhenti berhenti masa sintaknya masih sama star animation koma B tadi kalau jalan itu true kalau berhenti false pinta ya bu false kurung maka tekan oke ada tombol berhenti kita tarik disini oke berhenti dia mulai berhenti nah kita belum simpan karena kita masih bekerja disini jadi kalau mau klik dia enggak mau keluar caption tadi kembali dulu ke mouse ini klik mulai berhenti mulai tapi kalau masih buttonnya yang ini aktif nanti dia akan keluar captionnya dia begitu Bapak Ibu bisa bikin yang seperti ini Bapak Ibu silahkan di hape enggak ada tombol itu sepertinya kalau di hape ya mungkin ini saya kok enggak bisa apa ini menampilkan 9 X tambah 7 Y sama dengan 46 ini enggak bisa saya yang ujungnya ini Pak persamaan di atas ini apa tadi Ibu X tambah 2 X sama dengan 2 X sama dengan 6 ini apa ditulisnya di sana otomatis A B atau C A A A A A A A A Ibu tulis saja nanti 9 X tambah 7 Y sama dengan B nanti disuruh bikin slider itu oke aja ikuti aja slidernya kita ulang lagi lah ulang lagi saya control delete saya push yang ini saya push ini saya push button kembali ini saya push ini saya push kan ini sama ini udah sama bu tahapnya bu sudah pak sudah nah ini sudah sekarang kita mau bikin 9 X tambah 7 Y sama dengan itu A kan sudah ada bu makasih tulis B saya tekan enter tuh create slider for B create slider saya create bu itu B itu nilai B ini nah maka saya mau setting slidernya klik 2 kali ini settingan untuk slidernya ke atas tadi saya kasih itu slidernya min 100 sampai paling kecil menampilkan ini yang mana pak ulang lagi pak ulang lagi pak ulang lagi pak ini udah sampai B nya bu udah ada yang belum pak belum pak ulang lagi pak ulang lagi pak kita santai aja bu oke saya hapus lagi oke saya hapus lagi nih klik 9 X ditambah 7Y sama dengan B saya tidak tulis A karena A GeoGebra nya sudah mendefinisikan A otomatis di antara daerah di antara 2 dan 6 saya tulis B lagi bu kalau ibu tulis A jangan tulis A karena GeoGebra sudah menyimpan cara A di memorinya bahwa daerah itu adalah sebaik dengan daerah A saya tekan enter oke itu ada create sliders for B oke maka saya create maka muncul garis lalu muncul nih garis muncul garis horizontal sebagai selidarnya B sama dengan 1 ini artinya apa bu artinya 9X tambah 7Y sama dengan 1 ini dia garisnya inilah garis persamaan garis 9X tambah 7Y sama dengan 1 sudah muncul bapak ibu sampai disini sudah nah klik 2 kali di slider ini bu klik 2 kali maka muncul optionnya klik cepat-cepat 2 kali ya sudah pak sudah ada muncul ya nah saya ganti ini min berarti ini nilai minimum dari slider sudah pak cukup bikin 100 saja maksimumnya 100 incrementnya akan naikannya 1 posisinya fix disana horizontal speednya 1 warna titiknya saya kasih merah merah nih oke oke merah warna garis warna garisnya saya ganti biru oke nah biru dia ada berubah warnanya lalu sudah kalau sudah tinggal close saja sudah tampil ini ya bu ya jadi kalau saya tarik slider ini garisnya bergerak bu lihat perubahannya terhadap bersamaan sudah ya bu ya oke oke ya bu sudah pak oke nah kalau sudah kita mau tambahkan akansuris jadi siswa kita enggak tarik-tarik tapi dia tekan tombol maka klik di bagian slider tadi ini kan awalnya ada folder slider klik panah bawah ada button klik button itu nah sudah oke dia tertulis disini maka klik di GeoGebra bagian dua dimensi ini klik kali maka muncul nih button caption maka saya tulis mulai saya tulis mulai maka skripnya S nya besar bu besar A nya besar besar juga animation kurung siku karena slidernya itu B jadi kalau bapak ibu nanti menivisikan C kasih C ya bu ya nak B nak sama jadi lihat GeoGebra nya disini disini kan B tadi B nya mil seratus ini berarti B berarti B koma true tutup kurung lalu tekan oke nah button nya bisa diatur di geser-geser ini saya geser ini button nya ketika klik ini bu keluar lagi artinya ini mau menambahkan script lagi atau tidak oke kalau ibu klik ini nak muncul ini maunya pergi ke move ini dulu klik maka klik ini kan dia jalan terus nih bu tak ada berhentinya ada sampai min seratus dia naik lagi maka untuk membuat button berhentinya klik lagi yang ini klik lagi di GeoGebra nya tulis berhenti berhenti script nya star animation kurung 3, false oke berhenti klik berhenti dia tapi masih muncul strip nya karena ini button aktifnya button tools yang aktifnya yang button saya cancel lagi dulu maka saya pindah sini dulu maka saya berhenti tapi kalau sudah ketika sampai di move ini ini gak bisa lagi di ating-ating kalau button ini yang aktif ini bisa ditarik kembali lagi sini oke mau mulai tekan mulai jalan dia stop nah sekarang bisa Bapak Ibu ngikutin halo pelan-pelan Pak oh iya Pak saya pas button itu belum bisa Pak button itu bisa ya Pak ya slider udah bisa Pak slider udah oke ya di buttonnya gak muncul Pak oke geogabanya yang klasik 5 ya Bu ya iya Pak klik yang sampai sini sudah ada-ada tombol button di sini ya Bu sudah Pak klik itu klik di slider nya ada caption tulis caption nya Bu mulai klik di bagian geogabra script nya S nya besar Bu S T A R T A nya besar A animation kurung siku B koma true tutup kurung siku nya jadi saya ingat perhatikan kenapa ini B B itu ini karena nama slider nya B jadi logikanya apa kalau Bapak Ibu membuat slider yang lain dengan mau bikin tombol juga maka lihat perhatikan dulu nama tombolnya nama slider nya ini B nama slider maka B true true itu jalan start animation jalan jadi untuk B jalankan animasinya animasinya kan slider nya jalan naik lihat kan oke nah muncul dia itu Bu sudah muncul satu slider eh satu button mulai ini Bapak Ibu sudah Pak sudah bikin dua Bapak Ibu yang stop nya lagi klik di bagian berikutnya maka tulis berhenti berhenti jadi start animation jadi kalau berhenti nilainya false B comma false tutup kurung kan oke sudah muncul button nya kita tinggal posisikan dimana slider nya juga bisa kita posisikan di atasnya di tadi oh balik dulu ke slider slider oke oke sudah bisa sampai seperti ini semua Pak Ibu mulai berhenti mulai berhenti mulai berhenti sudah sampai seperti ini oke sudah berhasil start animation apa tadi Pak oh oke saya balik yang berhenti atau yang mulai Bu yang mulai Pak yang mulai start animation saya klik lagi ini button button nya bisa banyak kan ini saya tulis ini mulai lagi oke ini start animation perhatikan ya Bu ya A nya besar ya Bu jadi S nya besar A nya besar animation kurung siku kurung siku B koma true tutup kurung sikunya sudah Bu sudah Pak sudah sudah tekan oke lagi Bu sudah berhasil Pak yang berhentinya juga begitu cuman bedanya kalau yang berhenti pas GeoGebra script nya itu bedanya false ya sudah kalau Bapak Ibu sudah bikin ini menggeser kata-kata mulai dan berhenti itu gimana Pak menggeser kotaknya ini Bu klik aktifkan dulu ini button nya ini Bu kalau sudah aktif klik di button itu klik tahan geser-geser lah oh gitu geser-geser dimana posisi yang Bapak Ibu inginkan sekarang kan dimana Ibu klik kan muncul ini supaya ini muncul terus gantikan aktifkan yang mouse nya lagi Ibu move jadi dia tidak aktif berhenti gimana Pak gimana Pak ulang lagi Pak dan ketika ini aktif slider ini aktif dimanapun Ibu klik nanti muncul sintak ini button ini supaya itu tidak terjadi cancel aktifkan tool smooth nya ini sudah bu sudah berhasil yang ini Pak Ibu sudah seperti ini nah daerahnya ini warnanya juga bisa Bapak Ibu ganti ya jadi saya berhenti daerah ini bisa warnanya diganti klik dua cancel klik kanan objek property saya tidak suka warnanya biru saya ganti warnanya kuning karena saya suka warnanya kuning misal contoh oke close aja ada kuning dia daerahnya oh tidak cantik kuning saya tahu saya ganti biru aja lagi Pak kalau Ibu mau ganti warna daerah ini klik kanan ada object properties klik itu lalu ambil bagian color ini warnanya bisa Ibu ganti atau merah tadi warnanya saya jelas oke oh tidak jelas jadi saya lagi biar green warnanya green oke nah daerahnya sudah ya sudah ya oke jika ini sudah tentu ada pertanyaannya kan ada begitu ya Ibu ya ni nak minum nak minum nak minum 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 oh delaynya nak bulat susah juga kalau bertanya nah sekarang kalau dalam aktivitas itu ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya supaya daerah ini punya nilai maksimum apa yang perlu kita tambah Bapak Ibu fungsi kendala ah tetap bahkan fungsi kendalanya misalnya kita fungsi berikutnya itu kita bikin apa fungsi kendalanya Bapak Ibu misalnya 6 tadi ya oke X tambah Y kecil kecil sama 6 mana dia tadi kecil sama 6 oke bentar beda ada beda warnanya ya Ibu ya tambah X tambah Y kecil 6 udah bu udah seperti ini gambarnya udah Pak udah Pak sudah ada batan sudah ada daerah kalau seperti ini bisa saya tanyakan berapa nilai maksimumnya Bapak Ibu bisa bisa Pak berapa coba jawab melalui ini aja itu nilainya makin naik terus tuh nggak pas bisa di zoom kan nggak pas kita paskan berapa nilai maksimumnya Bapak Ibu 5 54 kapan itu terjadi dia mencintu daerah terakhir X nya sama dengan 6 Y nya sama dengan 0 ya Bapak Ibu ya bukan ini yang maksimum ya jadi bisa dilihat secara geometri ya bukannya titik ini yang maksimum karena sampai titik ini dia baru 46 sekarang kalau ditanya yang minimumnya berapa berapa Pak Ibu yang minimumnya mungkin kita bisa ganti dulu warna ini biar nggak pokok 18 18 Pak 18 Pak 18 dari nilai minimum dari 2 fungsi yang lain 18 Bu iya iya Pak yakin Bu yakin Bu perhatikan dulu masalahnya ini fungsi kendalanya ini X diantara 2 dan 6 X tambah Y X tambah 6 yakin fungsi kendalanya ada minimumnya Bu tidak ada fungsi kendalanya Pak tidak ada tidak ada oke kita jadikan ini aktivitas ya ya berarti mana daerahnya sebenarnya Bu daerah daerah solusinya yang mana nih kebawah 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 ini terpesium ini ya Bu ya iya sekarang kita beli minyak jadikan ini sebagai kebawah 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 ya oke saya masukkan dia ke dalam GeoGebra classroom lagi ya Bu ya cukup ini mungkin ini saja aktivitasnya yang akan kita masukkan itu adalah berarti kita mau mengecek pemahaman pertama Pak mau tanya Pak tadi pas ngetik-ngetik slide yang bergeser-geser tadi kan awalnya 100 sampai 100 pula kan min 100 min 100 sampai 100 jadi saya tertekan 10 Pak gimana caranya menggantinya lagi klik 2 kali aja di sini di slidernya di slidernya di slidernya klik 2 kali ya klik 2 kali aja akan muncul nanti lah yang mil bentar-bentar Pak di slidernya di min max ini Bu di slidernya di slidernya saya tidak ada ke slidernya cepat-cepat jadi saya tutup lagi ini kan kursor saya di slidernya Bu ya klik 2 kali muncul dia yang ada basic color dan effect aja Pak 3 buah yang gak ada slidernya itu karena Ibu klik slidernya klik kursornya ini Bu kan ada ada move nih pastikan yang move dulu Bu pergi ke slidernya sampai ada tanda panah tanda tangan klik 2 kali cepat-cepat nah maka ada slidernya oke oke Pak makasih Pak ya sudah ya Pak ya ya sudah Pak oke sudah sekarang kita mau kasih permasalahan ini ke siswa persikan kita bisa tanyakan ada 2 fungsi kendala ada 2 fungsi kendala ini yang hijau dan yang biru ya kita tanyakan nilai maksimumnya berapa dengan melihat ini saja dan berapa nilai minimumnya jika 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 ada berapa nilai minimumnya jika tidak ada kenapa tidak ada kan itu pertanyaan terkena ya Bu ya halo Bapak Ibu iya Pak sudah sama seperti ini semua Bapak Ibu ya Pak sudah ini saja yang kita jadikan contoh aktivitas satu maka kita klik file save as oke save as nah pastikan Ibu tahu save as dimana ya Bu ya ini saya save misalnya program lidiar contoh contoh program lidiar nah ini tempat menyimpan di dokumen saya simpan di dokumen pastikan Bapak Ibu nanti tahu dimana tempat menyimpannya sekarang nanti kalau Bapak Ibu tahu saya juga bingung menunjukkannya seperti apa Halo Bapak Ibu iya Pak iya Pak ini saya simpan di dokumen ya di dokumen contoh program lidiar namanya saya save oke maka ini sudah ter-save Bapak Ibu ini sudah ter-save oke saya stop share screen tadi saya sudah 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 share seperti ini Bapak Ibu semua saya stop panjang lagi ya Pak oke lalu berikutnya Pak ulang Pak apa Bu ulang Pak ini banyak kalau di GeoGebra 6 ini gak ada kayak Bapak itu gak ada file gak ada apa di atasnya itu Pak iya iya gak ada file gak ada edit gak GeoGebra 6 nanti saya cek dulu aduh saya juga belum download 6 nih Bu boleh bicara Pak iya saya kan ada itu Bapak Ibu yang lain yang punya bisa sebentar bantu di sebelah kanan ada yang garis 3 buah atau 4 buah disana tempat save oh gitu oh iya iya makasih Bu makasih Nadia oke ya sudah ya Bu ini sudah di save makasih saya stop share screen nah aktivitas yang kita rancang tadi kita mau masukkan ke dalam GeoGebra classroom oke maka kita buka internet ini share saya tambahkan disini oh ini saya oh Pak Ibu sebentar sebentar Pak Ibu oke Geo oke nah sudah nampak share layarnya Bapak Ibu belum 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 nah ini sudah GeoGebra classroom ORG sudah masuk sudah Pak nah Bapak Ibu bagi yang belum mendaftar disini ada tulisan tag in biasanya Bapak Ibu sudah daftar ya sudah Pak tidak ada lagi sudah sudah ada kode inisial ya sudah Pak GeoGebra sudah sudah oke klik aja klik aja itu sekali Maka dia akan pergi ke profile kita oh error pula internetnya error internal server error coba ulang lagi bu enter klik enter Bapak Ibu Bapak Ibu Yalin bisa hello Pak tunggu Pak ulang lagi Pak yang ambil GeoGebra kelas di browser di browser browser ibu di Chrome Mozilla atau Opera dan lain-lain klik enter nah kalau sudah di klik enter jadi buat Bapak Ibu yang belum mendaftar silahkan mendaftar dulu nah siapa saya mau tanya dulu Bapak Ibu sudah sudah tidakkah semuanya mendaftar adakah yang belum mendaftar silahkan saya Pak saya Pak siapa itu Bu Mary Bu Mary silahkan daftar dulu Bu jadi daftarnya ini saya bikinkan sama seperti yang sekarang saya log out dulu cara mendaftarnya Bu Mary sudah ada di video minggu kedua rasanya ini salah minggu buah dah jadi lihat di video itu atau nanti bisa ditanya ke saya Bu nanti Bu Bu Mary klik klik aja set innya Bu Bu Mary halo ya Pak klik aja set innya Bu slik set in set in dengan google aja Bu apa google ibu sudah sudah pak sudah ya Bu ya oke sudah masuk ke akun ke gebranya semua sudah oke ini saya juga sudah masuk di akun gebranya nah berikutnya kita tambahkan aktivitas maka disini ada tombol tambah create klik tombol klik tombol klik tombol tersebut create maka ada active folder activity book dan upload yang kita buat activity aktivitas maka klik aktivitas saya klik aktivitas ya oke sudah jalan ya oke sudah sudah seperti ini kita pilihnya Bapak Ibu sudah pak oke oh belum silahkan mungkin tunggu jaringan Bapak Ibu saya kulis judul program li ya aktivitas aktivitas program li dia oke nah disini nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sudah sudah tulis judulnya judulnya terserah Bapak Ibu silahkan nah sekarang disini ada teks ada georgebra ada web ada questions ada video ada image ada pdf file kita bisa tambahkan ke dalam aktivitas ini ini semua nah jadi tidak tidak harus juga semuanya ditambahkan jadi kalau Bapak Ibu mau nambah video sudah ada video pembelajarannya mungkin di di upload dulu video pembelajarannya sudah di upload ke youtube sudah dibuat dengan kinemaster atau dengan aplikasi yang lain ya tulis judulnya ini kopikan linknya disini akan tekan done nanti video itu akan muncul sekarang saya kasih teks ya nih teksnya saya tulis ya jawablah pertanyaan 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 berikut oke itu aja sederhana aja oke jawablah pertanyaan pertanyaan berikut sudah maka sudah itu sudah keluar maka ini ada element lagi nah kira-kira apa pertanyaan pertama kalau kita kasih pertanyaan tentu soalnya ya Bapak Ibu ya ya Bapak Ibu ya mungkin kita tambahkan teks kita tambah teks lagi nah jadi ini kita edit lagi langsung satu aja disini edit yuklah pertanyaan berikut atau langsung aja tentukan tentukan nilai maksimum dan minimum dari program linear berikut oke jadi fungsi fungsi kendala kendala nah kita masukkan FX klik yang FX ini Ibu ini sudah sudah sama dengan saya sudah fungsi kendala tadi kan 2 kecil sama ya Bapak Ibu ini ada relationship ini kecil sama X kecil sama 6 ya koma dan X tadi X oh ya save dulu save oke dan klik lagi FX nya X tambah Y sama dengan 6 itu tadi ya Ibu ya iya Pak save lalu enter dengan fungsi tujuan tujuannya berapa tadi Ibu 9X ya 9X 9X dengan fungsi tujuan F kurung X koma Y oh itu apa itu maaf ini dia yang salah F kurung skesial dulu dengan fungsi tujuan saya tuliskan gue aja F X koma Y kurung sama dengan sama dengan 9X tambah 7Y save tentukan nilai dan maksimum dan minimum program nilai berikut ini eh mana dia oke sudah sampai sini tapi kan kita minta dia tidak menjawab tapi melalui observasi dengan GeoGebra kita tadi eh mana lagi eh eh apa sih dengan memperhatikan ilustrasi di 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 ilustrasi GeoGebra berikut oke jadi dia jawab tentukan nilai maksimum dan minimum dari ilustrasi berikut oke dan oke sudah ada itu ya bu ya ini silahkan ditulis tentukan nilai maksimum dan minimum dari program nilai berikut fungsi kendala dengan fungsi tujuan dengan memperhatikan ilustrasi GeoGebra berikut oke banyak ini dengannya mungkin bahasanya tidak bagus nanti bisa kita perbaiki kembali oke kita biarkan aja dulu ini kan statusnya baru diberang Bapak Ibu sudah Bapak Ibu setelah diketik berikut itu done lagi ya done sudah ya Bapak Ibu nah jika jika sudah klik add element klik add element maka tambahkan klik GeoGebra disini dia kuncinya Bapak Ibu sudah Bapak Ibu sudah klik itu ini saya jelaskan nah disini ada upload search kita bisa menggunakan yang sudah ada ada banyak pilihannya kita kan yang kita mau upload yang kita kerjakan tadi disini ada create upload berarti kita bikin kita taruh GeoGebra bisa dibuat langsung disana tapi kita membuat di luar tadi maka upload upload sudah bu klik bagian upload upload Bapak Ibu sudah Bapak Ibu sudah sudah maka choose file cari file di mana tadi tadi saya simpan di dokumen contoh program linier tekan open sudah ada dia keluar yang masuk itu Ibu nah kata dia upload kita terlalu besar kita bisa setting nih advance setting sudah berhasil keluar upload Ibu tadi belum belum tunggu Pak cari dulu dimana nyimpannya tadi Pak Ibu kuna keluar dokumen saya Pak maaf Pak tadi saya agak telat Pak sudah di create sampai activities apa lagi Pak sudah masuk ke ORG sudah masuk ke gegebra yang online sudah saya ambil create sudah saya ambil aktivitas sudah saya bikin judulnya sudah tulis soal ini Ibu tulis soal ini teks klik pilihan teks ya Pak pilih yang teks tulis ini Ibu nah tampilannya jadi otomatis jadi gegebra 6 jadi Ibu klasi 6 ketika dia upload biar aja kita kan buat ini dimana salah persis sudah Bapak Ibu semua sudah ketemu oke saya ulang lagi saya push ini ambil tambahkan add element klik gegebra upload upload yang tengah lalu choose a file pilih file yang telah dirancang tadi di contoh program linear klik lalu tekan open klik itu klik open nah maka dia sudah use a file program linear open nak connect dia Sudah Pak Ibu Kita jalan Apa Ibu jalan tadi Saya sudah upload 2 megabit Kita klik dulu sebentar Aku dengar 16 kabir Sudah Pak Ibu Tidak mau uploadnya Atau ketika Tidak mau di drop aja Di sini Upload aja sini Di drop aja Ditarik aja lepas Kalau saya nyala lama loadingnya Klik drop aja lepaskan Nah ini kan terlalu besar Sudah Pak Ibu Sudah sampai ke sini Yang dibuat tadi Nih You choose very large Upload dimension Nah ini yang mau kita setting lagi Jadi klik tadi ke Advanced setting Ini ukurannya Kita kasih ya Ukurannya supaya kecil 800 aja 800 kali 600 Tuh sana Kecil ya Bapak Ibu 800 kali 500 Kita tinggal Tarik posisinya 600 aja 600 Sudah Pak Ibu Sudah diganti 800 kali 600 Bapak Ibu Apakah masih bersama saya Atau saya sudah Ditinggal sendiri Tidak Pak Pari Sedang berjuang Sedang berjuang Sedang berjuang Oke Sini saya ada Hapus lagi Add element Klik GeoGebra Ambil Upload Upload Bagian tengah Choose a file Cari filenya Nah kalau sudah Dicari Sudah ketemu Bu Nih saya tadi kan Contoh program Linear Kita klik disini Tahan Tarik Lepaskan aja Dia disini Tuh Sekarang sudah ada Tombolnya di blog Lepaskan aja Sudah Masuk dia Pak Ulang lagi Baru selesai Membikin teksnya Memasukkan GeoGebra Ini Sudah sama kan Tunggu sebentar Sudah masukkan teks Ambil Save course Atau don Biar aja Done Ambil Add element Ambil Add element Ambil Situ GeoGebra GeoGebra Upload 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 Cukup Cari file Tadi bu Klik di file itu Satu kali Tahan Sampai dia Bloknya terblok Sini Lepaskan Tahan Tahan Diklik Pak Bukan open Pak Ini Upload Upload Kan saya cari Sudah ada Saya klik sekali Tahan Lepaskan Tarik Geser Tarik Sampai disini Ada Sudah Sudah di bloknya Sudah berubah Warnanya Ibu Ibu Sudah ada Tarik Sampai itu Pak Iya Lepaskan Jadi dia Tutup lagi Yang tadi Mana cara Nariknya Pak Faryut Tahan Drop file Klik Tahan Ini Skalanya Yang ke GeoGebra Dimasukin Kok jadi 200 Lompat Lompat Gimana Saya Rapan Lompat Apa Pak 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 Ibu Skalanya Skala yang Pak Fary Ini kan 22 Ini Jadi ambil Advanced Bu Advanced Setting Nah ini Skal ini Jadi kalau Skalnya Satu Satu Ini Skalnya Satu Atau ganti Ganti dulu Ukurannya Saya minta 800 Kali 600 Dijanti Pak Dijanti 800 Kali 600 Skala yang Di GeoGebra Itu Maksudnya Pak Oh Itu Nanti Bisa kita Perkecil Biar Biar Aja Bu Itu Biar Aja Dulu Biar Aja Dulu Gambarnya Disini Skalanya Itu Udah 500 Biar Biar Aja Dulu Bu Biar Lalu Klik Sudah Advocating Ambil Preserve Aspect Ratio Edable Dragic Elable Jadi Edable Dragic Elable Elable Nih Pen And Zoom Ya Dah Usah Nih Menunya Dihilangkan Semua Nanti Biar Dia tak Atik Pula Biasiswanya Right Click And keyboard Editing So Icon Jadi Kalau Supaya Nggak Di Atik Yang Samping Itu Ambil Nih Tidak Sah Perhatikan Ini Sudah Itu Jadi Tiga Saja Yang Kita Aktifkan Lalu Tekan Done Done Sudah Done Maka Tinggal Digeser Aja Jadi Masuk Di Apa Bu Atau Di Zoom In Zoom Out Bu Kalau Saya Mas Saya Seperti Ini Ada Roda-Rodanya Jadi Kalau Saya Masuk Klik Di Sini Ini Zoom Dia Berhenti Mulai Berhenti Mulai Berhenti Pak Farid Mau tanya Pak Farid Ini kan Kalau Yang Pen Sama Zoom Tadi Berarti Nanti Siswa Bisa Bisa Zoom Ini Kalau Saya Ingin Anak Bisa Zoom Berarti Tidak Perlu Di Checklist Pak Ini kan Checklist Ya Saya Maunya Nanti Tampilannya Tidak Bisa Anak Zoom Solid Tampilannya Disitu Jadi Tidak Di Tengah Posisi Bapak Ya Takutnya Nanti Anak Ilang Nanti Kan Jadi Ini Bisa Saya Edit Ini Ini Pas Posisinya Saya Ambil Disini Edit Maka Saya Hilangkan Zoom Itu Oke Saya Berarti Diklik dulu Biar Tapinya Tetap Gitu Ya Diatur dulu Maka Saya tekan Done Ini Nggak bisa Lagi Saya masuk Dalam Nih Nggak bisa Lagi Saya Zoom Atas Bawah Aja Lagi Terima Kasih Itu Skalanya 5 Atau 2 Pak Parit Kita Bikin Lagi Saya Satu Oh Satu Sudah Ya Bu Nah Ini Kan Sudah Sudah Ada Teks Tapi Teks Tukan Bukan Pertanyaan Ya Bu Oke Nah Jadi kan Siswa Kita Kan Yang Melakukannya Klik Mulai Ini Dia Lihat Berapa B Yang Maksimum Oh Ini Berapa B Maksimum Ini Karena Terlalu Kecil Sudah Ini Pak Gambar Saya Gak Gambar Saya Gak Sekecil Bapak Jadi Gambar Yang Daerah Yang Dari 2 Sampai 6 Itu Gak Kelihatan Ini Pak Ini Ini Jadi Ini Ada Edit Pencil Tekan Klik Itu Sudah Klik Itu Ambil Advanced Ini Setting Ini Advanced Setting Klik Yang Bagian Ini Enable Pen And Zoom Dulu Oke Lalu Tekan Done Lalu Tekan Done Jadi Anak-anak Nanti Bisa Klik Di sini Bisa Di Zoom Oke Jadi Anak-anak Enable Pen Enable Pen And Zoom Kan Pak Ini Ini Zoom In Zoom Out Ini Kan Kalau Saya Zoom Kan Kami Kami Show Icon To Reset Kemudian Perbolehkan Shift Drag Perbesaran Itu Aja Cuma Ibu Lewat Apa Lewat Apa Bo Tidak Lewat Geo Geo Lewat Laptop Pak Iya Cuma Lima Pilihannya Sebelah Kiri Ini Lima Cuma Enable Pen Geo 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 Oke Oke Pak Bisa Pak Bisa Saya Klik Aja Semua Dulu Biar Kita Bisa Paskan Posisinya Dulu Nanti Anaknya Tinggal Lapa Aja Lagi Saya Klik Aja Fiturnya Semua Dulu Nanti Supaya Dia Kelihatan Jelas Kita Klik Aja Dulu Semua Input Bar Sama Ini Ut Tuh Dia Bisa Men-edit Juga Oke Saya Tekan Done Saya Mau Nanti Posisinya Udah Bagus Jika Kita Coba Di Tengah Ini Done Oke Sudah Nih Ini Saya Mau Klik Ini Zoom Saya Tarik Dulu Posisinya Supaya Di Tengah Ya Saya Zoom Kan Lagi Supaya Kelihatan Titiknya Itu Nanti Saya Ganti Posisinya Klik Ini Tarik Supaya Di Tengah Supaya Kelihatan Ini Sudah Pas Kira Kira Ya Bu Ya Sudah Sudah Pas Kita Edit Kembali Kita Hilangkan Cintang Yang Sebelah Kiri Ini Semua Dia Hanya Bisa Semunyikan Input Dia Hanya Maksud Fasi Nih Nih Ada Ya Dragging And Labels Dia Bisa Drag Juga Juga Edit Tidak Boleh Apalagi Tidak Boleh Icon Reset Construction Tidak Boleh Ada Ada Bisa Gisah Point And Zoom Oh Dia Tidak Boleh Zoom Dah Pas Itu Di Zoom Lagi Klik Done Sudah ya Bap Ibu Maka Nanti Tampilannya Seperti Ini Jadi Anaknya Klik Mulai Dilihat Garis Gimana Caranya Supaya Apanya Ini Jaraknya Satu Dua Saya kok 20 40 Seperti Itu Pak Jarak Disini Ada Zoom Enable Pen Zoom Klik Maka Sudah Enable Pen Zoom Maka Saya Done Tentang Sudah Tidak Bu Ya Nah Ini Di Klik Disini Tuh 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 Kan Otomatis Dia Tuh Udah Ini Aja Pak Ya Ya Pak Tadi Nyimpannya Itu Kan Ada Garis Tiga Itu Kan Save Langsung Tapi Tidak Ada Pilihan Dokumen Tidak Ada Pilihannya Langsung Tersave Jadi Ketika Kita Mau upload Apa Bo Kan Kita Nyimpan Tadi Pak Nyimpan Tadi Itu kan Kita Ambil Yang Garis Tiga Di Sebelah Kanan Atas Itu Tapi Tidak Ada Pilihan Dokumen Tidak Ada Pilihan Tempat Langsung Disimpannya Dimana Tersimpannya Itu Biasanya Di dokumen Bu Klik Foldernya Dokumen Cari Nama Nyimpan Ibu Kehilangan Tempat Nimpannya Kan Iya Tadi Saya bilang Perhatikan Tempat Nimpannya Dulu Maksudnya Tidak Ada Pilihan Dokumen Langsung Simpan Judul Kemudian Ada Share Ada Private Ibu Sampai Bagian Mana Udah Sampai Di Ini Tadi Cuman Mau Mencari File Itu Ketemu Saya ulang Lagi Nyimpan Tapi Memang Tidak Ada Pilihan Saya hapus Saya hapus Saya hapus Ini kan Saya add Element Ya Sebentar Bu Satu-satu Bu Upload Jus F-file Itu Tidak Dokumen Nya Gitu Pak Karena Waktu Pas Mau Menyimpan Dia langsung Simpan Aja Judul Dimintanya Judul Saya ketik Judul Gak ada Pilihan Dokter Sampai Sampai Entar Bu Ini Masalah Ini kan Gio Gebra Saya Ini Ini Udah Ini Gio Gebra Saya Ini Ini kan Gio Gebra Saya Tadi Saya Saya Save Sampai Itu Sampai Sampai Tampilan File Di Atas Ini Ini kan Gio Gebra File Gio Gebra Jadi Supaya Ibu Tau Tempat Nimpannya Ibu Klik File Save 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 Tekan Iya Pak Sudah Ini kan Di dokumen Ini Contoh Program Linear Saya Pastikan Di dokumen Letaknya Saya Save Over Sudah 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 Ini Saya Stop Share Screen Yang Tadi Saya Pergi Ke Bagian Gio Gebra Ini Saya Upload Choose File Ini Langsung Dia Muncul Di PC Dokumen Klik Tarik Aja Bu Ini Kurangnya Kan Besar Ya Bu Besar Di Pecet L 800 Jadi Tampilannya Bisa Dibikin Cantik Mungkin Sesuai Gayanya Bapak Ibu Semasing Oh Oh Mana Nih Jadi Jadi Set Set Tampil lagi Add The Kubet Load Choose File Toh Program Lidia Oke Sudah Maka Saya Ganti Ukurannya 800 Lebar Dia Jaga Aspek Rasionya Jadi Oh God Tengki Ngi Abandon Eh Saya Cintam dulu Semuanya Sudah Bapak Ibu Sudah Masuk Halo Ini Disconnect Halo Bapak Ibu Sudah Pak Sudah Pak Sudah Bapak Ibu Ini Saya Setting Dulu Ini Kacau Juga Bapak Ibu Setting Dulu Masing Masing Ini Supaya Kita Mudah Menyeting Di Sini Kita Centang Semua Dulu Oke Done Sudah Sekarang kan Dia ada di tengah Posisinya itu Bu Di punya saya Ini Saya klik Ini Saya klik Ini Sekali Tarik Tarik Dia Daerahnya Ini yang penting Ini yang penting Lalu Sudah Lalu saya Setting Kembali Boleh Terima kasih Sampai jumpa. 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 Jawabannya benar disini Di jawabannya Oke saya sudah selesai Bapak Ibu saya done kan Ini done ini juga Ini udah Ini udah juga Ini save and Sudah Bapak Ibu semua Jika sudah save and close Maka dia akan kembali Ke profile kita Sudah Bapak Ibu Sudah Pak Sudah oke Kalau sudah Bapak Ibu Maka ini aktivitas yang sudah Bapak Ibu rancang tadi Maka kalau sudah Klik di aktivitas ini Supaya bisa dijadikan dia Ke classroom Klik aktivitas ini Bentar Pak Pak untuk yang Tadi kan diambil Multiple choice Pak Kita Kita jawab langsung Atau gimana Pak Kita jawab Multiple choice Boleh Boleh Ibu Jadi nanti Semuanya bisa jadi benar Pada akhirnya Oh gitu Jadi bagusnya Dilewatkan aja Dilewatkan aja Habis itu Nah ini kan kayak saya ini Bu Ini kan saya udah buat Ada check your answer Jadi kalau saya pilih 50 Nampak layarnya Bu Tadi kan saya centang Cek your answer Nih Oh Nih Cek all that Apply Jadi 50 tadi jawabannya ya 54 Nah 54 benar Kalau 50 Salah kan Bu Ada yang di edit Kita edit dulu lah Lagi Balik ke Ini Ke profile Lalu Aktivitas Edit Edit Activity Ini gak ada Save date nya tadi ya Nah ini dia Ini dia Ini Ini enak jendang Dan Indicate the correct answer Ini Kak Kita tidak menunjukkan Jawabannya benar Select Oke Untuk memproses selanjutnya Cancel Untuk memberikan jawabannya benar Oke Saya nak lanjutkan aja Oke Sudah Lalu saya save and close Nah kembali ke Aktivitas Nah kita cek Aktivitas kita Klik aja Aktivitas itu Kita cek dulu Nah ini akan tampil nanti Penulisnya siapa Ini permasalahannya Nanti ini mulai Ini saya ada zoom nih Saya klik gini Jadi siswanya bisa narik Posisinya Bisa di zoom kan Nah Oke Kalau di klik mulai Ini Jadi dia zoom kan terus Nanti sampai dimana Di era nya Stop Ini 54 nilainya Pasti bu ya 54 nilainya Yang bawahnya Oke Yang bawahnya berapa Paling kecilnya ini Nilainya Nilainya Itu di bagian B ini Sadar tak dia nanti Kita mau cek itu kan Ini kalau Nggak ada jawaban tadi Cek answer 50 Nggak ada benar Salahnya Bu Nah kalau sudah Kita anggap saja Ini dah benar Bapak Ibu Ikuti Bapak Ibu Halo Sudah Bapak Ibu Halo Sudah ya ini Sudah kan tiga ini aja nih Saya coba Aktivitasnya Jika Bapak Ibu sudah Ini ada create class di atas Klik itu Saya klik Create class Nah ini dia Aktivitas program linear Saya tambahkan Misalnya Contoh Contoh Maka klik create Maka ini passwordnya Ini passwordnya Kan tidak ada siswanya Jadi Bapak Ibu bisa kembali Ke profile Bapak Ibu Ini dia Di sini ada PU original Anak aslinya Ini dia Kalau kita melihat Seperti inilah tampilannya Si anak itu nanti Kita pergi ke Nah Kita pergi ke Edit activity dulu Sebentar Kita mau kembali ke profile Maaf Bapak Ibu Bukan ini Maksud Kita kembali ke profile Jadi outdoor Fari Klik aja nih Outdoor nya Kan itu akun Bapak Ibu Sudah kembali kita ke profile Nah lihat Ini bedanya Aktivitas Ini kelas Nah passwordnya Di bagian bawah ini Bapak Ibu Jadi silahkan Share GeoGebra Classroom Kasih passwordnya Ke siswa Nanti Siswa Bapak Ibu Bisa Masuk ke sini Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah Pak Sekarang siapa yang Saya stop share screen saya Silahkan Bapak Ibu Share kelasnya Silahkan share link Aktivitasnya Ke Ke kami Di grup Lewat chat Lalu kami masuk nih Silahkan Kita coba Masing-masing Masuk Silahkan Bapak Ibu Masukkan di chat Kelasnya Kita coba Masing-masing masuk Ke yang sudah dibuat Share di chat Bapak Ibu Link kelasnya tadi Bisa tahu Tepat Masukannya Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu? Tidak Pak Farid Tidak Kalau tidak tahu Di sini ada Bapak Ibu Ini Ada titik tiga Di sini ada Ya Klik Klik itu Klik itu Kelas tadi Ini ada Ini Ada Ini Copy link Copy link Lalu pastikan di chat Nampak Bapak Ibu tadi? Aku pilih Aku pilih Aku lupa Ini Cancel Ada copy linknya Pak Masa tidak ada copy linknya Di grup sudah ada Pak Farid Apa? Di grup yang punya saya Oh sudah ada di grup Oke Kita coba masuk Silahkan nanti Ibu lihat Siapa yang sudah masuk Ini Ini no student yet Mana lah Jadi masukkan link tadi Saya balik dulu Balik dulu ke Gegeberas ya Pak Gegeberas Jadi kalau Bapak Ibu Mau share link Jadi profile Pergi ke profile Ini ada Klik aja nih Klik aja sekali Klik di kelas itu Ada ini kan Ini passwordnya Ini ada di atas Sudah masuk Saya Bu Zurni Klik itu Copy link Ibu Ike udah Copy link pasti Pastikan disana Pastikan disana Tapi belum di jawab Tapi belum di jawab ya Bu Ike Ya belum Bu Nah Pak Ibu bisa lihat Jadi mungkin Yang di chat Di grup ya Lewat HP saja Kita lihat Di grup Kita masuk Lewat PKM Siapa yang sudah share Nah ini Bu Bu Zurni Bu Zurni Saya klik Saya masuk ke kelasnya Bu Zurni Passwordnya apa Bu Zurni Jadi untuk passwordnya Digabung saja Bapak Ibu Nggak perlu Ruh besar kecilnya Nggak usah dispasi Tadi akan masuk Bu Zurni Apa passwordnya Bu Nggak ada Tadi kasih password Pak Ada Kode Kode classroom Langsung kan Itu Kode nya berapa Masuknya pakai link saja Bu Nggak ada Pakai password Pak Link itu langsung Pak Ya Pak Iki Sudah masuk Saya sudah masuk Saya sudah masuk Saya sudah dapat HP Nggak banyak Ya Pak Pak Parif Sudah bertiga Saya lagi jawab Apa jawaban saya Bu Saya kan tak tulis Bu Option yang dibuat Yang tersebut Tiga Ini Bu Tas tiga nya Option yang Bu Buat Bukan jawaban Bu Buat Tas tiga nya Oh ya Belum terganti Berarti tadi Belum disesai Berarti Ini saya jawab Asal-asalnya Ini Bu Ya Berapa jawaban saya Bu Yang untuk Nomor kedua Yang option Ada berdua Jawab A dan C Ini Tunggu Pak Kan ada nama Nama student nya Bu Nama student nya Bu Ini Ini Sebab sekarang Sekarang saya share Ini punya Ibu Nelu Rahmi Bu Nelu Rahmi Bu Nelu Rahmi Eh Pak Iki jawabnya C Saya nampak Pak Farid Nampak Kan nampak saya masuk disana Bu Amin Gak muat Pak Farid Masih disini Oh Iya juga ya Amin Ada Terus Nampak di klik lagi nih Pak Farid Sebentar Saya jawab seperti itu aja Oke Saya sudah jawab Bu Amin Mana Coba share Share Bu Amin Ini student in class Coba Coba klik Nambah bisa gak Tidak bisa Pak Farid Test overview aja Test overview Berarti yang masuk ke link Bu Amin aja saya baru Klik test overview Bu Amin Oke Tuh Sudah ya Tuh Saya dah jawab Tuh Tuh Klik di bagian Nama saya Tuh Tuh Jawabannya Tuh Oke Pak Farid Tolong Kodanya lagi Bu Amin Tuh Bawah Kodanya Bu Amin Dia chat Zuma Bu Amin Akak sudah Amin Tuh Jawabannya C Jawabannya Tunggu Loh Mi Panjang Baru Itu Jawabannya Yang tiga 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 Akal Maksud Tuh Nah itu jawabannya Karena dia isian Dia jawabannya yang ketiga Pak Farid Sudah Berarti artinya apa Yang Dia akan otomatis simpan Disimpan secara live Jadi Bapak Ibu Tinggal di Sebenarnya Dan jawabannya Sesuai Ini ditampilkan Di grup Setaksi Ini jawabannya Menarik Satu aja Pak Farid Baru Yang lain Belum masuk Dia Dia kan masuk Nih Kok gak ada Tasef Nomi Tapi Sama aja Dulu Kau Mau Nih Mas Oh Pak Siapa Rumah Pak Eki Rahmat Dicit zoom Dicit zoom Dicit zoom Oh Dicit zoom Kok Pak Eki Berarti Pak Eki Kau Pak Eki Di WA Di WA Dah Mi tetep lagi Ini Capek Nak Buat Mi Amit 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 Oke Bapak Ibu Sudah Sudah Selesai Kira-kira Jadi Bapak Ibu Bisa Membuat Merancang Sendiri Sesuatu Seperti itu Contoh Sederhana Satu Satu Masalah Baru Yang saya Berikan Cuman Rancangan Itu Tergantung Tujuannya Masing-masing Kita Melihat Jawaban Siswa Paham Siswa Saya Kalau Nanti Nilai Minimumnya Tak ada Apa Alasannya Dia Tak Bisa Dia Memahami Melihat Apa Yang Bisa Dia Lihat Dari Ilustrasi Tersebut Ada Tak Yang Dia Dapat Dari Ilustrasi Tersebut Jadi Begitu Bapak Ibu Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Ini Kita Yang Hadir Banyak Juga Jadi Bagaimana Bagus Teknik Pembagian Kelompok Bapak Ibu Satu kelompok Aja Semuanya Bapak Ibu Bikin Masing-masing Aja Berarti Satu kelompok Aja Bukan Jadi Bapak Ibu Kegiatannya Kita Akan Bapak Ibu Silahkan Merancang Itu Sampai Tanggal 17 Oktober Kan Di jadwal Itu Sudah Ada Dengan Jawaban Siswanya Dipresentasikan Ini Yang Saya Buat Ini Jawaban Siswa Ini Akses Jadi Itu Nanti Bagian Luaran Itu Produknya Bapak Ibu Sendiri Jadi Silahkan Dirancang Tidak Bapak Ibu Tidak Ada Masalah Kalau Tadi Kan Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Mengerjakannya Sebentar Kan Setengah Jam Selesai Itu Semua Karena Belum Mengerti Pak Farid Maka lama Tadi Maka lama Kan edit Edit Ini Pak Farid Pak Farid Siswanya Bapak Ibu Yang disini Kita Masukkan Saja Jadi siswa Nanti Gak apa Pak Farid Betul Semua Nek Mbak Bami Jangan Yang Bapak Ibu Maksud saya Itu Kesiswa Kalau siswa Di sekolah Susah Jadinya Yang kita inginkan Jauh Panggangan Dari Api Kita edit Aktivitas Kita kembali Kita kan Mendesain Terus Memperbaikinya Bahasanya Yang kurang Tepat Kita Perbesar Panggangan Kita Apa Apa Bami Kita Perbesar Panggangan Kita Kita Perbesar Panggangan Kita Biar Asapnya Banyak Iya Iya Betul Maksudnya Kalau dari Sisi Ini kan Salah Satu Pengembangan Jadi mungkin Yang pertama Bahkan Banyak sekali Kekacauan Yang dijawab Ada siswa Tapi Sampai Kasih saja Siswanya Yang saya harapkan Begini Ternyata Dia jawabnya Begini Iya Kenapa Dia menjawab Seperti itu Tanyakan Ternyata Oh Berarti Nanti Kedepannya Saya akan Perbaiki Seperti ini Harusnya Pertanyaan Saya Oh Uplatenya Tidak Berguna Sama Sekali Dia tidak Memperhatikan Apa-apa Tidak Mendapatkan Apa-apa Dari Uplatenya Maka Kita Perlu Perbaiki Uplatenya Seperti itu Ini kan GeoGebra ini Kalau Di bagian Apa ya Untuk Siswa Berarti kan Dia harus Kita ajarkan Dulu Secara Garis Besarnya Ya kan Pak Parit Ya Dia kan Berarti Memakai Kuota Internet Lain Ya Serang Ini Bu Tadi kan Aktivitas Saya Hanya Klik Mulai Dan Stop Aja Dia kan Memperhatikan Yang saya Buat Aja Tadi Jadi Aktivitas Bisa Bapak Ibu Pilih Apakah Aktivitas Ini Mementingkan Pengetahuan Dasar Siswa Untuk Melakukan Mengotak Ati Dengan GeoGebra Sendiri Atau Tidak Jadi Artinya GeoGebranya Diotak Ati Atau Tidak Seperti Pak Arsil Tadi Ya Dibilang Saya Tidak Aktifkan Tools Supaya Dia Tidak Ubah Dia Hanya Melihat Di sana Seperti itu Jadi bisa Dipilih Silahkan Dipilih Jadi Tentu Kalau Waktunya 17 Oktober Ini Kita Janganlah Yang Membuat Siswa Membuat Dan Memahami GeoGebra Dulu Jadi Kita Berikan Visualisasi Sesuatu Dengan GeoGebra Apa Pendapat Mereka Apa Pandangan Mereka Apakah Mereka Menemukan Sesuatu Pengetahuan Atau Informasi Dari Visualisasi Tersebut Sebentar Bapak Ibu Saya Contohkan Bapak Ibu Satu Klik Masuk Coba Lihat Dia Pertanyaan Aja Ya Bu Ya Ini Ada Graph Disuruh Dia Gambar Ini Using This App Create A graph Show The Two Quotity Jadi Dia Gambar Ini Satu ini Yang dia Menggambar Ini Ada Free pen Dikasihnya Bu Dia Bisa Gambar Suka-suka 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 Gambar Contoh Ini Saya Post Post Lihat 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 Dia Gambar Lagi Pen Ibu Bisa Tanyakan Gambarkan Grafik X Kuadrat Seperti Ini Contoh Bisa Dikasih Ini Ini Satu-satu Ini Tapi Banyak Pertanyaannya Yang Dia Bangun Supaya Ada Pertanyaan Tentang Bagaimana Manakah Yang Lebih Efektif Pakai Shower Atau Shower Atau Pakai Dayu Biasa Orang Ikan Ya Bu Devi Aman Bu Devi Makan Makan Alak Alak Mau Tanya Pak Tadi Kan Saya Terlambat Saya Tadi Dengan Anak Langsung Dimatikan Laptop Saya Laptop Di Sampai Di Laptop Ya Tapi Saya Penasaran Ini Pak Pas Mau Meng Save Gebra Yang Online Tadi Sudah Saya Bikin Soal-soalnya Terakhir Di Save ya Pak? Ya, safe and close. Safe and close. Tapi yang keluar itu, kata-kata di bawahnya itu ada the best 64 data of the GeoGebra applied must not be null katanya Pak. Berarti ada data yang belum diisikan gitu, Bu. Oh gitu. Bagaimana data yang berarti? Nanti dia edit, lihat kembali aktivitasnya seperti ini. Ini kan nanti, nih. Kan ada GeoGebra tadi, nih. Ini GeoGebra, share. Pergi, Bapak-Ibu, ke bagian GeoGebra kembali. Pergi ke profile. Ini profile. Ini kan ada aktivitasnya. Jadi, lihat Bapak-Ibu. Ini resource, ini profile. Nah, ini perhatikan. Ini activity, ini kelas. Ini aktivitas yang Ibu rancang, ini kelas. Jadi, aktivitas yang sudah dimasukkan ke classroom sehingga bisa diakses siswa. Ini nggak bisa diakses. Ini lebih baik Bapak-Ibu diakses sebaiknya. Jadi, Bapak-Ibu share sebagai public, dia boleh di. Silakan di-share supaya. Kalau sudah rasanya bagus, silakan biar bisa dimanfaatkan orang. Nah, jadi ini ada ada pilihan, nih. Klik tiga, ini ada delete, details, copy, edit, open in apps. Jadi, dibuka dalam aplikasi. Jadi, edit. Kalau sudah, saya cukup, edit. Nah, ini dia. Ya. Nah, di-edit lagi, Ibu. Ini misalnya kalau mau edit. Nanti kalau sudah, saya kan tidak menambah mengurang apa-apa. Di sini ada save and close. Close saja. Nah, saya tidak. Maka dia sudah di-activity ini. Menjadikan dia tadi ke dalam classroom. Berarti kan klik ini, klik aktivitas. Di atas ini ada create class. Jadi, kelasnya bisa berbeda. Aktivitasnya sama, bisa classroomnya beda. Jadi, ini untuk kelas ini. Share ini. Ini kodei kelasnya. Kelas yang satu lagi. Share ini. Ini kodei kelasnya. Ini bisa dibikin banyak-banyak kelas. Jadi, Bapak-Ibu bisa tandai sendiri. Ini kelas 7A. Ini kelas 7B. Ini kelas 7C. Atau digabung saja. Semuanya boleh. Sudah menjawab pertanyaan Bu Heni itu atau malah menimbulkan pertanyaan baru? Enggak. Dia kayak gini, Pak. Enggak bisa di-save dia, Pak. Mungkin ada sesuatu yang belum saya isi, gitu. Ditutup saja, Bu. Tutup saja prosesnya. Tutup prosesnya. Klik GeoGebra Classroom lagi. Lakukan seperti yang tadi. Oh, gitu. Ya, kalau biasanya kalau sudah di-save itu kan dia langsung tiba di profile kita lagi, kan, Pak? Iya, iya. Itu yang enggak mau dia. Oke, saya coba dulu. Di-close aja undang lagi. Baru aja, Pak. Oke. Pak Farid, mau tanya lagi, Pak Farid? Ya, siapa, Farid? Untuk yang GeoGebra update saat kita upload tadi, itu supaya menu di atasnya itu pengaturannya gimana itu, Pak? Misalnya kita mau kayak tadi itu, Pak, ada yang titik saja, garis saja, gitu kan. Kan kalau yang GeoGebranya, kan banyak itu, Pak, menunya. Biar tampilannya... Itu di-edit, Pak. Jadi, ini saya share screen kembali. Jadi, ini saya ambil lagi GeoGebra. Share. Jadi, saya tadi, ya, Pak, ya. Ini saya tambahkan aja satu. Ini, contoh. Ini profile, Pak. Ini, Pak, share. Iya, Pak. Ini aktif kita, saya tadi, saya edit. Nah, saya tambahkan aja. Mana dia tadi? Oke. Ini add element. Ini GeoGebra. Nah, ini create a plate. Jadi, kalau yang seperti itu, Bapak-Ibu, di-create sendiri. Ini geometri. Ini sudah, sudah, ya. Hah? Gak bisa dari yang kita buat? Tools-nya di-select, Pak. Kalau di-select, yang Bapak-Ibu buat itu, kan tools-nya. Jadi, kalau Bapak-Ibu buat sendiri, kan trade a plate ini, kita bisa buat langsung, nih. Itu artinya. Ya. Di sini ada setting. Ini ada tools, nih. Ada tools. 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 Ada customized tool. Ini tools-nya semua, nih. Ini tools yang sudah ada default. Jadi, bisa dipindahkan ke sini semua. Pindahkan semua ke samping kiri, nih. Nah, ini. Samping kiri, nih. Nah, jadi Bapak-Ibu hanya mau bagian-bagian tertentu saja. Tentu hanya move sama zoom, misalnya. Zoom on. Makan ke sini. Nah, tuh. Play. Nah, tools-nya itu aja. Ini create baru, berarti, Pak. Ya. Jadi, Bapak-Ibu kan bisa meng-create langsung di sini, aktivitasnya tanpa harus di luar. Ya, maksudnya kalau... Selemahannya, kalau kita membuat dari luar, jadi tools-nya masuk ke dalam semua. Oh, gitu. Nggak bisa ada edit, berarti, Pak. Coba kita edit, nih. Ini yang kita edit, kan? Ini berarti nggak bisa. Kita edit. Nah, ini kan nggak ada edit-nya, nih. Oh, gitu. Ada edit-nya. Karena itu dari default GeoGebra-nya kita buat, kan? Oh, gitu. Tapi kalau Bapak-Ibu mau memilih sendiri, bikin GeoGebra-nya. Tapi bikin yang create a plan. Buat sendiri. Nah, ini. Oke. Nah, ini tools yang sudah ada. Kalau mau diubah, nih. Ada tools-tools-nya. Nah, ini sama, membuatnya persis sama kayak GeoGebra. Biasa, nih, Bapak-Ibu. Ini ada set tools. Ini ada customize. Nah, ini tools-nya. Nah, ini tools-nya. Mana yang perlu nanti dipilih aja. Ditaruh ke kiri semua dulu. Berarti kalau buatnya apa? Kayak biasa, berarti, Pak. Ya, buatnya kayak biasa. Nah, ini yang saya mau... Lain segmen aja. Sudah, oke. Play. Sudah, ini aja. Kita buat lagi di sini. Tambahkan grid-nya. Sumbu X. Tambahkan kotak. Oke. Sama. Sip, sip, sip. Oke. Terima kasih. Sudah, ya. Ya. Oke, Bapak-Ibu. Apakah masih ada pertanyaan? Pak Farid. Ya, Mbak Me. Jadi, pembelajaran yang kita rancangan dengan GeoGebra ini lebih baik yang pakai-pakai grafik gitu ya, Pak Farid. Jadi, tergantung tujuan, Bu Ami. Jadi, kayak tadi itu kan satu aja grafiknya cuma. Jadi, kan memang tidak semua topik kita bisa gunakan di GeoGebra. Ya. Kan, ya. Jadi, di-select satu topik, dicoba rancang hasilitas, buat classroom-nya, cobakan ke anaknya. Apa hasil anaknya, mana hasil classroom-nya, itu yang akan kita presentasikan pada pertemuan berikutnya tanggal 17 Oktober. Begitu, Bapak-Ibu. Oke, Pak. Bapak-Ibu sudah jelas, ya. Sudah tergambar, ya. Tadi kan saya juga sudah share buku tentang GeoGebra. Banyak sekali aktivitas di buku tersebut. Nah, mungkin bisa di... Bapak-Ibu ingin buat, silakan di-lihat di buku tersebut. Untuk memanipulai, ya, mengotak-ati GeoGebranya lagi. Tadi kan satu bagian. Mungkin tambahkan, mungkin beda permasalahannya. Atau Bapak-Ibu bisa menambahkan video. Jelaskan dulu program linear itu apa. Upload videonya ke YouTube. Masukkan ke GeoGebra classroom-nya. Anak-anak sudah menonton, baru kerjakan aktivitasnya dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ABC. Ini jawaban anaknya. Ternyata, dengan memperhatikan video tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada jawabannya. Bisa jawab, bisa kumpulkan benar-benar salahnya berapa. Gitu, Mbak Mi. Oke, gimana Bapak-Ibu yang lain? Jadi, coba dulu Pak Farid. Kalau ada pertanyaan, langsung dijatuhi Pak Farid. Iya, oke. Sudah jelas Bapak-Ibu, target kita ke depan apa yang mau kita cobakan. Jadi, kita akan mencoba. Hasilnya mungkin... Berapa terakhir tadi Pak Farid? Tanggal 17. Presentasi Bapak-Ibu tanggal 17. Ya, berarti nanti kelompoknya kita diskusikan mungkin sampai hari Senin atau hari Selasa. Kita fixkan kelompoknya. Ini ada satu kelompok yang sudah fix. Misalnya, ini 1, 2, 3. Ini ada satu kelompok lagi. 1, 2, 3. Ini ada satu kelompok lagi. Berikutnya, 1, 2, 3. Berarti saya sudah bisa menyiapkan bagian-bagian yang lainnya dari bagian ini. Iya, Pak. Jadi, kelompoknya nanti kita diskusikan lewat grup saja. Kemarin sudah ada... Ini penting materi saja, Pak. Misalnya, saya kelas 11 materinya. Nah, siapa yang ngabung kelas 11, ambil kelas 11 atau bagaimana? Kan materinya kita pilih saja yang mudah dulu. Iya, didiskusikan berkelompok saja, Bapak-Ibu. Oh, gitu ya, ya, Pak. Jadi, Bapak-Ibu silakan pilih materi di SFA. Silakan Bapak-Ibu pilih saja lah dulu. Jadi, kan kita tidak harus juga langsung... Ini harus masih siswanya sedang belajar itu. Kan kita tidak salahkan... Iya, ya, Pak. Oke, silakan. Yang penting ada dicobakan seperti apa hasilnya. Bagi itu, Bapak-Ibu. Jadi, silakan disepakati di dalam kelompoknya. Pak Asril, tolong membagi kelompok saja, Pak. Iya, Pak Arsil nanti dibagi. Tapi, saya mohon bantuan Pak Arsil. Ya, mungkin mohon bantuan Pak Arsil. Bagi kita yang ada di kelompok. Dibagi kelompoknya dan dikonfirmasi bisa, gitu ya. Jadi, kalau nanti sudah dibagi, ternyata tidak bisa karena satu dan lain hal kendala. Nah, itu nanti jadi masalah, Pak. Sayang Pak, gini, Pak. Ya, didiskusikan, kita diskusi saja di grupnya, gitu. Atau di chat beribadi, Bapak-Ibunya. Kita kelompok ini yang kita bikin. Diskusilah. Mungkin bikin grup baru sendiri, ya. Disini. Ini aktivitas yang sudah saya rencang. Ini passwordnya. Silakan masuk, tambahkan. Kan bisa seperti itu, Pak. Oke, sepak. Jadi, mohon bantuan Pak Arsil lah, gitu. Mohon bantuan Pak. Terima kasih, Pak. Kita sama. Kita akan bermitra, nih. Bermitra. Jadi, mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin sesuatu yang mungkin ada nanti di akhirkan ada evaluasi. Baiknya ke depan seperti apa, gitu. Sekarang kan kasusnya kan kita semua kan relatif terkejut karena suasana dari ini, Pak. Oke. Oke, mungkin itu saja, Bapak-Ibu. Sudah paham apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi, nanti Bapak Arsil kita sepakati. Pak Arsil membagi. Dan di masing-masing kelompok mengkonfirmasi ketika nanti, Oke, enggak bisa. Saya enggak bisa. Enggak, Pak. Mundur. Enggak, enggak. Enggak, enggak salah. Mending ada produk. Ada hasil dicoba. Nanti, tanggal 17, Bapak-Ibu lagi yang ngomong-nggak. Ini loh, ini aktivitas saya. Ternyata pintar juga masih sesuatu. Ada yang pintar, nih. Ternyata apa yang saya buat, tak berhubungan sama sekali dengan jawab pertanyaan saya, jawaban anak saya. Jadi, nanti kenapa, gitu. Saya cari tahu. Diceritakanlah. Di bagian hasil. Ya, Bapak-Ibu, ya. Sudah, ya. Ya, Pak. Oke, mudah-mudahan, Bapak-Ibu, kegiatan kita bisa-bisa itu terlaksana dengan baik. Saya sangat berharap sekali bantuan dari Bapak-Ibu semua. Mudah-mudahan kan ini suatu pengalaman kita belajar dengan menggunakan GeoGebra dan GeoGebra Klaser. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tidak tahu ke depan bahkan kita masih online tahun jika. Jika tetap juga, mungkin Bapak-Ibu sudah punya salah satu alternatif belajar. Tugasnya bisa dikolek, jawabannya bisa dikumpulkan, buktinya juga tidak harus siswanya datang mengumpulkan kertas ke Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi kita nanti akan diskusi lewat WhatsApp group. Nanti mulai dari hari ini, hari Selasa, paling lambat grupnya sudah kita sepakati bersama. Berarti ini yang akan ada aktivitasnya dan berapa. Ini akan mengujikan di sekolah masing-masing, kecuali yang dari Mentawai tadi. Ke ibu guru yang dicobakan juga tidak ada masalah. Ini jawaban teman saya. Jadi tidak apa-apa juga. Tapi kalau yang di luar Mentawai, keseksuaraannya. Tanggal 17, di jadwal, sesuai jadwal, Bapak-Ibu lagi yang ngomong, berbicara, bagaimana kekacauan yang terjadi, bagaimana kekacauan yang terjadi, bagaimana aktivitasnya siswanya menikmati atau tidak, terus kena dijawab. Tentu kan, ini kan dijadikan masalah juga buat kita untuk pendidikan ke depan. Mudah-mudahan seperti ini. Oke, saya mohon maaf atas kesalahan. Ya, salah-salah kata. Terima kasih sekali Bapak-Ibu telah meluangkan waktunya, walaupun di hari libur. Ya, apa-apa, walaupun nanti di jam sekolah. Ada sekolah juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, apa ada yang mau disampaikan, Bapak-Ibu? Ada pertanyaan untuk dan lain-lain harus sebelum-sebelumnya itu? Cukup ya, Bapak-Ibu? Oke, nanti kita disusir di grup-grupnya. Di grup saja lagi, Pak. Ya, oke. Bu Ami. Terima kasih Bapak-Ibu, Bu Devi, Bapak-Ibu yang lainnya, Pak Romi, Bu Nelil, Pak Ben, Pak Arasil, Pak Ramad Yeki, Bu Dwi, Bu Des, Bu En, Bu Widya, Bu Meri, serta mahasiswa yang diundang, Nadia, Mita, Nela, dan Ayu. Ini Bapak-Ibu, jadi kalau nanti Bapak-Ibu mahasiswa saya ini saya bikin merancang aktivitas dengan Google Berangkat Serum, kalau Bapak-Ibu nanti bersedia sekolahnya untuk menjadi bahan uji coba untuk aktivitas yang telah dia rancang, bagaimana efektifitasnya, ada satu dan lain hal, mungkin bisa menghubungi saya nanti. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup ya Bapak-Ibu. Iya. Terima kasih Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih.